Capres nomor 1, Anies Baswedan, soan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan H. Mengkubu Wono X di kantor Gubernur D.I.E. pada Rabu 24 Januari 2024. Anies datang ke kantor Gubernur D.I.E. berjalan kaki bersama rombongan dari kawasan Malioboro dan tiba di Kompleks Kepatihan pada pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Lalu Anies langsung memasuki gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, untuk menemui Sultan. Anies mengaku bahwa kunjungannya itu untuk bersilaturahmi, sekaligus meminta restu terkait pencapresannya pada kontestasi Pilpres 2024. Amimatur memohon doa, memohon restu, sekaligus juga bimbingan. Dan beliau memayungi semua, beliau menjadi perujukan bagi semua, karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, jadi mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Menurut Anies, bersilaturahmi dengan Sultan Hamengkubwono X penting dilakukan, mengingat dirinya adalah putra Yogyakarta yang juga tumbuh besar di kota tersebut. Dalam kesempatan itu, Anies mengaku mengambil pelajaran terhadap model kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubwono IX yang didilai stabil, tenang, dan sopan, namun tegas dalam bersikap. Anies pun menganggap model kepemimpinan itu kini diteruskan oleh Sri Sultan Hamengkubwono X. Sementara itu, Sultan Hamengkubwono X mengatakan bahwa kesan penerimaannya terhadap Anies tak berbeda dengan dua capres yang lebih dulu menemuinya. Ya sama ada, yang namanya sama-sama berdialog belajar, ya untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik, itu kan menjadi pilihan. Sultan juga menyebut sempat mengingatkan capres nomor urut satu itu bahwa sebagai pemimpin harus tetap menjaga kebinekaan dengan berlaku adil tanpa pandang bulu. Diketahui, capres nomor urut satu itu menjadi peserta pilpres 2024 terakhir yang mengunjungi Sultan. Sebelum menerima kedatangan Anies, Sri Sultan sudah terlebih dahulu menerima kunjungan capres nomor urut tiga ke Anjara Planovo pada Rabu 27 Desember 2023. Lalu disusul oleh pasangan capres-cawa pres nomor urut dua, Rabu Subianto Gibran Raka Bumingraka pada Senin 22 Januari 2024. Terima kasih telah menonton!